Hai, di video ini kamu akan mengerjakan 5 soal TOEFL written expression. Let's start. Untuk nomor 36 ini, kalau kamu melihat pilihan A, mungkin kamu menganggap bahwa most harus berpasangan dengan definite article the, the most. Namun, itu adalah bentuk superlatif di mana most berfungsi sebagai suffix. Tapi, most ternyata memiliki banyak fungsi dan bentuk. Salah satunya di sini, most berbentuk sebagai adverb. Dan kalau kita lihat kata-kata setelahnya, kita menemukan American yang berfungsi sebagai adjektif, Indian yang berfungsi sebagai adjektif, dan cultures berfungsi sebagai noun atau plural noun. Bersama, mereka membentuk suatu rangkaian kata yang disebut noun phrase. Dalam hal ini berfungsi sebagai subjek. Oleh karena itu, dalam hal ini, cultures pun sudah benar karena cultures adalah head noun atau plural noun. Dan bersama kata-kata lainnya membentuk noun phrase yang menjadi subjek. Societies adalah plural noun. Dalam hal ini sudah benar karena agricultural societies, agricultural yang merupakan adjective adalah kata yang mengikuti societies, dan pada akhirnya rangkaian kata tersebut adalah noun phrase yang berfungsi sebagai objek. Oleh karena itu, jawabannya adalah C. Memang sekilas were seperti verb yang agree atau sejalan dengan cultures yang merupakan plural noun juga. Namun dalam hal ini, preposition yang dipakai adalah since. Preposition since pada akhirnya membentuk adverb of time, di mana verb yang dipakai itu harus khusus, yaitu present perfect verbs. Apabila kita memakai were, maka preposition yang dipakai bukanlah since, tapi in. Nah karena preposition yang dipakai adalah since, lalu setelahnya ada keterangan waktu, maka verbs yang dipakai seharusnya have been. Oleh karena itu, jawabannya adalah C. Let's go to number 37. Untuk nomor 37 ini, kalau kita bisa memakai were, kita bisa memakai were, kita bisa memakai were, kita bisa memakai were. Untuk nomor 37 ini, kalau kita lihat pilihan D, counties. Sekilas seperti salah ya, karena mungkin kamu menganggap bahwa counties ini seharusnya countries. Tapi counties berasal dari kata dasar county, yang artinya daerah. Memakai tambahan IES yang pada akhirnya membuat noun tersebut menjadi plural noun. Sudah benar. Snow adalah juga noun. yang berfungsi sebagai objek dari verb broth. Masih benar. Has broth juga sudah benar, karena yang muncul setelah has, have, dan had adalah past participle atau verb tiga. Broth adalah verb tiga. Masih benar. Oleh karena itu, jawabannya adalah A. Unhuge. Tidak perlu kita ingat bahwa penggunaan artikel E dan N memiliki perbedaan. Artikel E dipakai untuk suku kata dengan pelafalan vokal. Lalu N dipakai untuk pelafalan suku kata konsonan. Perlu kita pahami bahwa penggunaan artikel E dan N memiliki perbedaan. E dipakai untuk berhadapan dengan suku kata yang dilafalkan konsonan. Sedangkan N untuk suku kata yang dilafalkan vokal. Yang kita lihat adalah pelafalannya, bukan hurufnya. Huge. Pelafalannya masih konsonan dengan hue yang dilafalkan konsonan. Oleh karena itu, seharusnya artikel yang dipakai bukanlah N. Namun E. A huge. Oleh karena itu, jawabannya adalah A. Let's go to number 38. Untuk nomor 38 ini, Kalau kita lihat pilihan A, recommend adalah plural verb. Dan masih agree atau setara dengan subjek nutritionist. Dan akhiran S yang merupakan plural noun atau plural subjek. Masih benar. Untuk pilihan D, basis tanpa akhiran apapun. Sudah benar karena merujuk ke artikel E. Basis adalah singular noun. Masih benar. Daily walaupun akhiran L, Y. Tapi ternyata daily adalah adjective. Dalam hal ini masih tepat. Karena yang mengikuti noun adalah adjective. Oleh karena itu, jawabannya adalah B. Should be it. Yang muncul setelah model verbs should. Memang haruslah base verb. Base verb. Yang dimaksud di sini adalah base verb dari to be. Yaitu be. Sudah benar. Namun, be atau to be. Apabila ada verb yang muncul setelahnya, itu pilihannya dua. Antara be plus verb tiga atau be plus verb ing. Nah, it bukanlah verb tiga ataupun verb ing. Oleh karena itu tidak tepat. Karena setelahnya ada preposition on, yang merupakan ciri terbentuknya kalimat pasif, maka seharusnya it diubah menjadi iten. Oleh karena itu, jawabannya adalah B. Let's go to number 39. Untuk nomor 39 ini, pilihan A sudah tepat. Is yang merupakan singular be verb. Sudah sejalan atau setara dengan neon yang merupakan uncountable noun. Selain itu, setelahnya kita menemukan past participle dari use lalu preposition in. Be plus verb tiga plus preposition adalah pola terbentuknya kalimat pasif. Masih benar. Often adalah adverb. Dalam hal ini, letaknya masih tepat. Pilihan C, they, masih tepat. They adalah subject. Dan that adalah conjunction. They di sini mengacu pada beacons, yang merupakan plural noun dengan akhiran S. Masih tepat. Even adalah adverb. Lalu through adalah preposition. Dalam hal ini, letaknya juga masih tepat. Oleh karena itu, jawabannya adalah to. Apabila kita mengulakan TOO atau to, maka to itu akan berpasangan dengan to juga. Nah, di sini kita menemukan that. Apabila kita memakai that, maka pasangannya bukan to, tapi so. So that dan to. To. Dalam hal ini, to adalah jawabannya. Let's go to number 40. Untuk nomor 40 ini, the best known roles. Best known sudah tepat. Best known di sini adalah adjective. Dengan hyphen atau strip, maka best mengikuti bentuk dari noun. Sekilas noun seperti verb tiga. Namun dalam hal ini, karena letaknya, noun berfungsi sebagai adjective. Selain itu, ada roles. Roles adalah plural noun. Masih tepat. Penggunaan definite article the bisa dipakai untuk countable noun, baik plural atau singular noun, dan juga uncountable noun. Roles adalah plural countable noun. Masih tepat. Pilihan di S adalah preposition. Dalam hal ini masih tepat, karena Dorothy menjadi object of preposition dari S. Oleh karena itu, jawabannya adalah was, karena was berfungsi sebagai singular verb. Seharusnya kalimat ini memiliki plural verb. Karena roles sebagai head noun memiliki akhiran S, dan pada akhirnya, the best known roles berfungsi sebagai plural subject. Dan verbnya seharusnya plural verb were. Oleh karena itu, jawabannya adalah C. Kalau kamu ingin pelajari seluruh metode dan pola-pola menjawab soal TOEFL ITP secara lengkap, terutama untuk menjawab soal-soal TOEFL ITP paling sulit, kamu bisa belajar dengan saya di AP Academy. Mudah-mudahan bermanfaat. My name is Andrian, and I'll see you around. Bye-bye. Sub indo by broth3rmax